Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam Kristus. Kita bersyukur jika pada malam hari ini kita masih mempunyai kesempatan untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan boleh menuntun hidup kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami bersyukur atas anugerahmu yang begitu besar atas kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sehari-hari di mana dalam kehidupan kami kau sudah memberkati kami mulai dari pagi hingga malam. Dan pada malam hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan membaca firmanmu. Biarlah Tuhan engkau menolong dan memberkati supaya firman yang kami baca ini boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menuntun jalan hidup kami. Tuhan kuasai akan hati kami dan Tuhan kuasai akan jam ini, juga ruangan ini, Tuhan jauhkan dari kuasa iblis sehingga kami pulih mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan penyerahkan doa kami. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan apa yang akan kau katakan ketika aku pergi yang terambil dari dua raja-raja 18 ayat yang pertama sampai dengan dua raja-raja 21 ayat yang ke-26 yang demikian bunyinya. Hizkiah Raja Yehuda Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel Hizkiah, anak Ahas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan ala Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang-orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat jaman Raja Hiskiah, itulah tahun ketujuh jaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat tiga tahun dan tahun keenam jaman Hiskiah, itulah tahun kesembilan Raja Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka dialah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan alam mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Dalam tahun keempat belas jaman Raja Hiskiah, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negara Yehuda, lalu merebutnya. Hiskiah Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur dilakis dengan pesan, Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hiskiah, Raja Yehuda, tiga ratus talenta perak dan tiga puluh talenta emas. Hiskiah memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaraan Istana Raja. Pada waktu itu, Hiskiah mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu baik Allah yang telah dilapis oleh Hiskiah, Raja Yehuda. Diberikanyalah semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim Panglima, Kepala Istana dan Juru Minuman Agung dari Lakis kepada Raja Hiskiah di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar, mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raya pada padang tukang penato. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada Raja, keluarlah mendapatkan mereka El-Yakim bin Hiskiah, Kepala Istana, dan Sepna, Panitera Negara, serta Yoah bin Asaf, Bendahara Negara. Lalu berkatalah Juru Minuman Agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hiskiah, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang itu? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang, kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaon, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kamu berharap kepada Tuhan ala kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hiskiah sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem. Di depan mesbah yang di Yerusalem, inilah kami harus sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan Tuhanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan dua ribu ekor kuda kepadamu. Jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya, bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira Tuhanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarangpun adakah di luar kehendak Tuhan, aku maju melawan tempat kini untuk memusnahkannya. Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliyakim bin Hilkiah, Sepna, dan Yoah kepada Juru Minuman Agung, silakan berbicara dalam bahasa aram kepada hamba-hambamu ini. Sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi Juru Minuman Agung berkata kepada mereka, adakah Tuhanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuhanku dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah Juru Minuman Agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah, kata Raja, janganlah Hiskiah memperdayakan kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hiskiah mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hiskiah sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini. Suatu negeri yang bergandum dan berair anggur. Suatu negeri yang beroti dan berkepun anggur. Suatu negeri yang berpohon jaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hiskiah sebab ia membucuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para alah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Dimanakah para alah negeri Hamad dan Arpad? Dimanakah para alah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua alah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab. Dia sepatah katapun. Sebab ada perintah Raja bunyinya. Jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah El-Yakim bin Hilkiah, kepala istana dan Sepna, panitra negara dan Yoah bin Asaf, bendahara negara. Menghadap Hiskiah dengan pakaian yang dikoyakkan lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Segera sesudah Raja Hiskiah mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga El-Yakim, kepala istana, Sepna, panitra negara. Dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hiskiah, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur Tuhannya untuk mencelah Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hiskiah sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negaranya sendiri. Ketika juru minuman Agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Lipna, sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat dari Lagis. Dalam pada itu, Raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau, maka disuruhnya lah kembali utusan-utusan kepada Hizkiah dengan pesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkiah Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resep, dan Bani Eden yang ditelasar? Dimanakah Raja Negeri Hamad dan Arpat, Raja Kota Sel, Farwaim, Raja Negeri Hena, dan Iwa? Hizkiah menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkiah berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan Allah Israel, yang bertah ta di atas kerubim, Hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, engkau lah yang menjadikan langit dan bumi, sendengkanlah telingamu, Ya Tuhan, dan dengarkanlah, bukalah matamu, Ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api sebab mereka bukanlah Allah hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang Ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkau sendirilah Allah yang Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkiah mengatakan, beginilah firman Tuhan ala Israel, apa yang telah kudoakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia, anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakamu. Siapakah yang engkau celah dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong terhadap yang maha kudus ala Israel? Dengan perantaraan utusan-utusanmu, engkau telah mencelah Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air, dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari, dan telah merancangkannya pada zaman purbakala. Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu, menjadi timpunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya, menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang, dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh, atau gandum yang layu, sebelumnya masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hiskia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput dari antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tinggal, akan berakar pula ke bawah, dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput, giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengebungi. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini, ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malekat Tuhan, lalu dibunuhnya lah 185 ribu orang. Di dalam perkemahan Asyur, keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu, berangkatlah Sanherib Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud penyembah di dalam kuil Misroh alahnya, maka Adramelek dan Saraser anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Eserhaddon anaknya, menjadi raja, menggantikan dia. Pada hari-hari itu Hiskia jatuh sakit, dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos, dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluarga-Mu, sebab Engkau akan mati, dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hiskia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, Ah Tuhan, ingatlah kiranya, bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hiskia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, baliklah, dan katakanlah kepada Hiskia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapak leluhur-Mu, telah ku dengar doamu, dan telah ku lihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan Engkau, pada hari yang ketiga Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan Engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku, dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah, lalu orang mengambilnya, dan ditaruh pada barah itu, lalu sembuhlah ia. Sebelum itu Hiskia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikan kepadanya. akan majukah bayang-bayang itu sepuluh tapak atau akan mundur sepuluh tapak? Hiskia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang sepuluh tapak. sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang sepuluh tapak. Lalu berserulah lah biya saya kepada Tuhan, maka dibuatnya lah bayang-bayang itu mundur ke belakang sepuluh tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahas. Pada waktu itu Merodah Baladan Bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hiskia sebab telah didengarnya bahwa Hiskia sakit tadinya. Hiskia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataan dan segala yang terdapat dalam perbendaraan. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hiskia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hiskia dan berkata kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hiskia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hiskia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaraanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hiskia, Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sidak-sidak di istana Raja Babel. Hiskia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hiskia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hiskia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasya anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Manasya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi Raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai perbuatan keci bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hiskia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung asyirah seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sucut menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung asyirah yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan Salomo anaknya dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih di antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hamba kumusa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan manhasil menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya yakni para nabi. Oleh karena mana si Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia. Dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berbuat dosa. Sebab itu, beginilah firman Tuhan ala Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan yakni habis dihapus. Dibalikkan, pula menungging. Aku akan membuangkan sisa tusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh. Sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku. Mulai dari hari nenekmu yang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagi pula Manasya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak sehingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosa yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasya segala yang dilakukan dan dosa-dosa yang diperbuatnya bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Manasya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di taman istananya di taman usah maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yodba. ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasya ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan alah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang mengadakan persepakatan melawan raja Amon dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Amon apa yang dilakukannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab-kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Usha. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kira-kira apakah ada orang yang gemar membaca Batu Nisan? Berjalan di pemakaman dan membaca kisah singkat dari hidup orang-orang yang terukir di Batu Nisan. Epitaph merancangkan hal-hal yang hebat atau bahkan mengerikan tentang orang-orang yang meninggal. Ada saat-saat tertentu mungkin baik bagi kita untuk merenungkan apa yang dikatakan orang mengenai kita. Jika kita bisa jujur tentang diri kita maka tentu itu akan menambah keyakinan bagi kita untuk memotivasi dan berubah. Masyarakat kita terbiasa mengagungkan hal-hal yang remeh. Para atlet berprestasi, aktor, orang tenar atau orang yang kaya kemudian dijadikan pahlawan. Padahal kualitas yang membuat orang bernilai dan berarti sangatlah berbeda dari hal-hal itu. Nilai dan kualitas manusia terdiri dari kejujuran, integritas, kesetiaan, kasih, dan keberanian. Bapak-bapak yang terkasih pada masa yang paling buruk dalam sejarah Judea, seorang raja baru naik tahta. Ia adalah seorang yang bijaksana, berkuasa, lihai dalam pertempuran. Namun ketika kita membaca tentang catatan kehidupannya, bukankah keahlian militernya lah yang paling ditonjolkan. Bapak-ibu ada sejarawan yang mengatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan ala Israel dan di antara semua raja Yehuda, baik sesudah maupun sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Ia berpegang mengikuti perintah Tuhan yang telah ditetapkan. Maka Tuhan menyertai dia. Dan ini dicatat dalam 2 Raja-Raja 18, etnya yang kelima sampai dengan etnya yang ketujuh. Bapak-ibu terkasih kira-kira kalimat singkat apa yang orang akan katakan untuk menggambarkan kehidupan kita? Amin. Mari kita berdoa, Bapak Maha Kasih dalam Kristus pada malam hari ini, kami mengucap syukur untuk firmanmu yang telah kami dengar. Dan pikirannya Tuhan, melalui kebenaran firmanmu ini, kami kembali juga diingatkan. Akan bagaimana kami menjalani kehidupan kami? Benarkah kami sudah hidup di dalam perkenanan Tuhan? Benarkah kami hidup telah memegang perintah Tuhan dengan firman Tuhan, dengan bersungguh-sungguh? Sehingga ke Tuhan, ketika nanti Engkau panggil kami pulang, kami boleh dapat meninggalkan kesan yang baik. Kami boleh dapat meninggalkan teladan iman yang baik yang dapat kami wariskan kepada orang-orang yang kami tinggalkan. Dan itu menjadi berkat membuat mereka hidup, bertumbuh, beriman di dalam Tuhan. Tuhan kiranya kau menolong setiap kami. Berikan kami hikmat untuk dapat mempergunakan hari-hari, waktu-waktu yang ada. Kami boleh dapat mengisinya dengan hal-hal yang membangun iman kami, mendewasakan karakter kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada malam hari ini, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dalam segala aktivitas, maupun peristirahatan kami, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujuan nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Suri yang terkasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan, kira-kira teladan iman seperti apakah yang akan kita wariskan kepada generasi-generasi kita. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya.